Kami bisa beredar rekaman video yang menunjukkan kereta api Siliwangi Mogok di KM74 di jalan atas stasiun Jember, stasiun Lapegan, Kejamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Kereta bisa melanjutkan perjalanannya menuju Cianjur setelah 2 jam lebih. Berdasarkan rekaman video berdurasi sekitar 9 detik tersebut, tampak sejumlah penumpang turun dari gerbong kereta untuk menunggu petugas KAI yang menangani lokomotif yang Mogok. Dari video yang beredar, seluruh penumpang terpaksa diturunkan sementara di sebuah kampung. Manajer Humas KAI Daubdua Bandung, Ayep Hanapi, membenarkan KAI Siliwangi dari Cianjur menuju Sukabumi tersebut Mogok. Namun kejadiannya tersebut terjadi sekitar pukul 15.35 Sabtu kemarin. Berdasarkan laporan yang diterima Ayep menjelaskan, kereta api Siliwangi 333 relasi Cipatat-Cianjur-Sukabumi tersebut mengalami gangguan lokomotif. Untuk menangani lokomotif tersebut, kami menggunakan lokomotif pengganti yang diberangkatkan dari stasiun Sukabumi. Menanggapi video yang viral di akun Instagram Sukabumi Todays, PT KAI Daubdua Bandung menyampaikan bahwa kejadian KA Siliwangi 333 relasi Cipatat-Sukabumi mengalami gangguan lokomotif. Pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 di kilometer 7.04 plus 2 petak jalan antara Cipaber-Pampegan, pukul 15.35. Selanjutnya perjalanan KA Siliwangi menggunakan lokomotif penolong. Kemudian KA Siliwangi berangkat kembali pukul 17.05 menuju stasiun Sukabumi. Selain itu, Ayep mengatakan pada saat kejadian kereta api Siliwangi membawa sebanyak 6 armada dan 1 kereta makan power dengan jumlah penumpang sekitar 200 orang. Perjalanan KA Siliwangi dari Sukabumi menuju Cianjur terhenti selama 2 jam lebih. Sesuai lokomotif pengganti tiba dan dirangkai ke KA Siliwangi dilanjutkan dengan pemeriksaan rangkaian. Akhirnya penumpang diarahkan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing dan KA Siliwangi bisa kembali melanjutkan perjalanan ke Sukabumi. Atas kejadian tersebut, PT KI Dawablu Bandung menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang atas keterlambatan perjalanan kereta api dikarenakan gangguan lokomotif tersebut.